Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Halo teman-teman, kembali bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini yang ada di tanah air Diberitakan bahwa Anies Baswedan merupakan figur capres terpopuler via media sosial Apakah benar? Analis senior Drone Embrit, Ian Kurniawan membeberkan figur-figur dari calon presiden yang paling banyak ataupun populer menjadi perbincangan di media sosial Dari sejumlah figur yang populer dalam perbincangan di media sosial, ada nama Gubernur RKI Jakarta Anies Baswedan dan di sana ia masih berada di urutan teratas Sementara posisi kedua ditempati oleh Ganjar Pranowo, kemudian ditusul Erik Thohir dan juga Luhut Bin Sarpenjaitan Dari tanggal 16 Oktober sampai dengan tanggal 14 November 2021, dari data yang didapat, itu yang menarik adalah Pertama, yang paling populer di percakapan adalah Anies Baswedan, kedua adalah Ganjar Pranowo, ketiga Erik Thohir dan keempat ada LBP Terus juga ada Puan Maharani dan juga Ahaye, kata Ian saat diskusi daring pada hari Senin 15 November Ia juga menyampaikan, nama Anies, Puan hingga Ahaye masih wajar jadi perbincangan di media sosial Lantaran melekat dengan anak muda, sementara Prabowo Sebialanto terbilang minim menjadi perbincangan di media sosial Sementara Erik Thohir dan juga Luhut menjadi populer dan diperbincangkan di media sosial Lantaran kasus dugaan terafiliasi bisnis tes PCR COVID-19 Luhut menjadi perbincangan lantaran positif memimpin penanganan COVID-19 Terkait Erik Thohir dan juga LBP, memang dalam satu bulan terakhir ada isu yang menarik Baik di media masa maupun di percakapan terkait dengan dua tokoh tersebut Yaitu Kisru terkait dengan tes PCR Selain itu, Bapak LBP juga dalam satu bulan terakhir cukup positif pada isu-isu terkait dengan penanganan COVID-19 Jika diprosentasekan dari 12 nama, Anies Baswedan memperoleh suara kepopularan di media sosial Sebanyak 28%, Ganjar 16%, Erik Thohir dan Luhut sama-sama memperoleh 13%, Puan 12% dan Ahaya 10% Pak Anies populer tidak hanya disokong oleh pendukungnya, Pak Anies populer karena diserang oleh para tanda kutip hatersnya Maka ketika yang mendukung mengkampanyakan yang nolak menyerang, akhirnya Pak Anies terlihat lebih populer dibandingkan dengan Ganjar Begitu katanya Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta perpolitikan dan juga informasi-informasi terkini yang ada di Indonesia Berita kali ini datang dari Anies Baswedan yang menjadi salah satu tokoh gubernur Dimana digadang-gadang untuk maju ke Pilpres 2024 Anies the next president Tanpa terasa sekitar satu tahunan magi masa jabatan Gubernur RKI Jakarta, Anies Baswedan akan berakhir Dan akibat kebijakan pemerintah pusat bakal ada ratusan pelaksana tugas atau PLT kepala daerah Karena pilkada baru akan digelar selentak pada tahun 2024 Banyak spekulasi terkait peluang Anies untuk menjadi kandidat capres 2024 Dan bahkan akan memenangkannya Persoalan yang mendasar seakan menjadi terabaikan Yakni seandainya benar-benarnya pres, maka partai manakah yang akan meminangnya Publik lupa bahwa Anies memiliki suatu pribadi yang konsisten Antara ucap dan juga perilaku Di hampir semua situasi dan juga kondisi Di samping itu, sosok Anies sangat menjaga etika Dan pemahaman yang tinggi akan arti respek Partai Gerindra yang mengusungnya hingga terpilih sebagai gubernur ibu kota Dapat menjadi barometer untuk itu Kacang tak lupa kulit Maka ketika para pengecut dan pemenci Anies semakin gelagepan Dengan tugas mahadasyat untuk menghalangi kemunculan Anies sebagai kandidat presiden Adalah sebuah analisa, ibarat tangan memukul udara hampa Yang hanya berwujud suatu kekosongan belaka Begitu dasyatnya, momok menakutkan yang disebar kelompok anti Anies di banyak ruang media sosial Hingga akhirnya banyak menelurkan hoax Yang justru semakin mendongkrak popularitas sang gubernur ini Langkah blunder ini salah total Memakai jurus serangan metode yang telah basi dan norak Sementara pada tataran lain, upaya downgrade Melalui undang-undang pilkada dengan memberikan jeda waktu pilkada ke tahun 2024 Ditengarai menjadi salah satu harapan para pengadang Anies Untuk memutus jalan menuju kandidat RI1 Penggagas teori ini lupa Bahwa justru Anies malah berhasil mendapatkan jalan Untuk memenangkan DKI1 Setelah beberapa waktu vakum Selepas tersingkir dari kabinet Jokowi Dodo Kemungkinan sejarah dalam versi kisah yang mirip itu bisa jadi terjadi lagi Ketika jalan menuju RI1 terbuka untuknya nanti Maka ada baiknya Presiden Jokowi Yang merupakan tangan harapan para pengadang Anies ini Justru memberikan kepercayaan pada Anies untuk memegang PLT Gubernur 2022-2024 Sehingga selain baik untuk warga Jakarta Juga peluang kecapres tidak terjadi Mengingat sifat dan karakter Anies yang kerja hingga tontas Mayoritas warga Jakarta sudah terlanjur jatuh hati Pada segala apa yang dikerjakan sang Gubernur Anies Kemungkinan pilkada DKI 2024 dimenangkan Olehnya juga akan sangat mudah Semudah membalikkan telapak tangan Jadi tidak ada salahnya Membiarkan Anies membangun terus Jakarta Meskipun dipaksa untuk tidak menjadi ibu kota Tapi setidaknya Anies akan dikenang sebagai bapak kota Jakarta Yang bekerja dan juga memiliki karya-karya yang tinggi Dengan cara sadar dan sabar Bukan dengan cara barbar seperti pendahulu-pendahulunya Jangan biarkan Anies vakun Dan yang lebih penting untuk dianalisis oleh para lawan politiknya Karena bagaimanapun Anies mengerikan untuk Presiden berikutnya Ibaratnya honorable for next Presiden Bila terpilih menduduki gursi tersebut Mengarikan karena Anies akan menunjukkan Mana ahlak pemimpin yang baik dan tidak baik Tanpa tudingan Dan mengingat tentang 4 tahun Anies Serta janji-janji kerja yang telah ditunaikan Per-16 Oktober kemarin 4 tahun tepat Anies Basudan menjabat gubernur KI Jakarta Lalu sudahkah dia menunaikan janji-janji kampanyenya? Puaskah warga Jakarta terhadap kinerjanya? Pada kampanye Pilkada DKI 2017 Anies dan Sandiaga Uno menawarkan janji-janji kampanye Seperti OKO Trip, OKO C, Rumah DP 0% dan Taman Maju Bersama Secara total ada 23 janji kampanye yang mereka sodorkan Untuk membuat Jakarta sebagai kota yang maju dan warganya bahagia Di antara 23 janji itu adalah Penataan trotoar, integrasi transportasi, pembangunan taman kota, pengadaan rumah DP 0 rupiah Pembagian kartu kesejahteraan, distribusi pangan murah, perlindungan perempuan dan anak Beragam pagelaran berkengsi di Jakarta, program makanan tambahan untuk anak sekolah Perluasan penerima manfaat penggratisan pajak bumi dan bangunan Pengasmalan jalan kampung, aksesibilitas, kepulauan seribu hingga hibah untuk guru paut Selama 4 tahun di pimpin Anies, Pemprov DKI telah mengerjakan beberapa program Yang terintegrasi, pemerataan kesejahteraan warga Seperti pengadaan rumah layak dan terjangkau Pada tahun 2019, rumah DP 0 rupiah di nuansa pondok kelapa selesai dibangun Dengan jumlah sebanyak 780 unit Hingga 4 tahun ini, program pembangunan rumah DP 0 rupiah masih terus berlangsung Sudah ada ratusan unit yang telah dibangun dan telah melalui akad kredit Ada 4 proyek yang berisi ratusan unit rumah Yang kemudian ditargetkan rampung 2022 mendatang Seperti Sarana Jaya atau Tower Suasana pondok kelapa 400 unit Sarana Jaya nuansa celangkap 860 unit Pasar Jaya Pasar Senen Blok 6 540 unit Serta Perlumnas 35 unit Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.